Vaksinasi untuk Lansia digelar di Sekadau, Kalimantan Barat bertempat di Puskesmas, Sekadau Hilir. Menurut Angela, seorang warga desa Sungai Ringin, ia senang bisa mengantarkan ibunya untuk divaksin, dengan harapan ibunya akan terhindar dari COVID-19. Sementara menurut seorang Lansia Purnawirawan Polri, Ari Tonang, ia ingin memberi contoh bagi warga Lansia lainnya, agar tidak takuti vaksin, sehingga kehidupan bisa berjalan dengan normal dan ekonomi kembali pulih. Kepada rekan-rekan Lansia yang lanjut usia, supaya ikut serta divaksin untuk memutus rantai COVID-19, sehingga kita bisa hidup normal dan silaturahmi kita juga dan ekonomi kita bisa pulih. Itu keinginan kita, makanya saya himba juga kepada para rekan-rekan Lansia, Jangan ragu-ragu di vaksin, agar tetap ikut serta melaksanakan program pemerintah. Menurut Kepala Puskesma Sekadau Hilir, Samet Subagyo, sejauh ini telah 120 Lansia dan pengantarnya divaksin. Para pengantar Lansia mendapatkan hadiah vaksin COVID-19 jika bisa mengantarkan dua Lansia. Ditargetkan dalam waktu dekat, seluruh Lansia di Sekadau Hilir telah divaksin. Hari ini 120, itu yang sudah kita vaksin Lansianya dan pengantarnya. Nah kan, kita setiap ada dua pengantar, dua-dua Lansia, maka yang mengantar itu berhak untuk menyebabkan vaksin sebagai record lah, agar cakupan Lansia itu bisa terpenuhi. Targetnya, tentu sebisanya 100% no target kita, tidak ada target di bawah itu, namun target tentu 100%. Mudah-mudahan kita bisa mencapai itu nanti. Sejauh ini vaksinasi berjalan lancar. Setelah divaksin, para peserta menjalani observasi selama kurang lebih 30 menit. Dari Sekadau, Kalimantan Barat, Tuturi Handayani, Krisantus, TV One Pontianak mengabarkan.